Halo sahabat awal dan ini adalah NSK 2-hole LED ini ada saya gila NSK dan ini ada hologramnya ini dengan sudah menggunakan keramik biring langsung aja kita buka untuk end piece 2-hole LED high speed itu kayak apa ini adalah tipe panamek nah yang membedakan antara 2-hole sama 4-hole itu disini jadi sahabat-sahabat semua kalau membeli end piece pastikan dulu di dental unitnya apakah dia 2-hole atau 4-hole ini ini 2-hole jadi cuma ada dua lubang dan ini tipenya adalah push button jadi dipencet dulu baru dimasukkan pencet dulu keluarkan pencet dulu masukkan pencet dulu keluarkan oke seperti itu ingat dipencet dulu baru dimasukkan dan ini adalah LED-nya disini oke ini tulisannya NSK Panamek nah ini tulisannya adalah NSK Panamek B2 B2 itu artinya adalah 2-hole nah ini 2-hole nya jadi sekali lagi pastikan kalau membeli end piece lihat dulu di dental unit dia ada di kabelnya itu 2 lubang atau 4 lubang kalau 4 lubang belilah yang 4-hole dan kalau 2 lubang berarti itu 2-hole di sini kelengkapnya ada jarum penusuk ya nusuk ini adalah ketika air di jarum penusuk ini fungsinya ketika ada air ini yang lubangnya 1 2 3 ini macet ditusuk pakai jarum ini supaya lancar dan ini adalah lampu LED-nya ini tidak pakai baterai tinggal dipasang colok langsung menyalah cuman disini karena kita tidak ada dental unit kita tidak bisa mencobanya secara langsung untuk bodinya seperti ini ini adalah tipe-tipe big head big head itu kepala besar atau torsnya besar lalu kita lihat ini buku panduannya kayak apa nah sini kecepatannya kita lihat disini ada tipe B2 ini B2 adalah untuk yang standar head 380-480 ribu RPM per menit tapi ini ada tipe yang big head atau tors ini tors and piece jadi kepalanya besar sehingga dia tekanannya itu lebih lebih besar kecepatannya ada 320.000 sampai 380.000 RPM per menit Oh ya untuk sahabat dan semua jangan lupa untuk memberi minyak-minyak pada hand piece ini setiap kali habis dipakai setiap kali dipakai dikasih minyak dulu di situ lubang yang besar itu dan juga ketika sahabat dan semuanya ingin menggunakan hand piece ini terutama kepada pasien itu dipencet dulu ini jangan supaya minyak-minyak sisa-sisa itu keluar keluarkan dulu semuanya jika sudah bersih baru kita aplikasikan ke pasien jangan sampai waktu karena ini habis kita kasih minyak langsung kita gunakan untuk ngebor ke pasien sehingga disitu minyaknya akan tumpah ke mulutnya pasien jadi kita pencet dulu beberapa saat sekitar satu menit sih gitu sampai minyak-minyaknya ini keluar semua bersih baru siap untuk digunakan ke pasien itu saja penjelasan dari saya sampai jumpa di video unboxing Aden berikutnya salam sehat sukses selalu selamat menikmati